Laporan keluarga korban inilah yang membuat kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang ibu Pemilik rental permainan di Jambi terungkap Ini katanya mah, ini orangnya Pelaku bernama Yunita Sari Anggra ini 20 tahun 20 tahun! Baru 20 tahun Ini bapak nak, ini bapak jangan anggap seperti orang lain katanya mah ya Waktu di pemakaian mama Nah sekarang gak tau jeda berapa bulan kan gak dijelasin juga Bapak boleh gak coba kamu? Jangan lupa buat yang belum subrek silahkan dicengklung Buat yang belum dapet notifikasi silahkan dicengklung Jangan lupa juga buat follow Instagram dan Facebook Rada santu ilinya ada di deskripsi TikTok juga udah ada Ya itulah di deskripsi lah Ya Jadi seperti akan menguras emosi sedikit Topiknya sih cuma dua Cuma dua-duanya berbau unsur yang wadididaw dan why, why, why of the brave of people Oke Yang pertama ada seolang, seolang Seolang Seorang pemilik rental pes Dia ibu-ibu, wanita pemilik rental pes Yang katanya melelece kan Anak-anak yang main di ini, di rental pes tersebut Astaga Lagi ule-oleo katanya tuh, dia disuruh ngeliat cewek ini atau mbak-mbak ini Lagi ule-oleo Terus ada lah nanti kita lihat Sampai itu udah ditindaklanjut dari polisi Terus ada lagu nih yang baru nih Lagi yang baru Dari TikTok Anak tiri Yang sudah ditinggal ibunya Ibu kandungnya gitu kan Which is dia tinggal sama bapak tirinya Yang katanya nih Menurut pengakuan dia Bapaknya itu setelah beberapa bulan Ibu kandung dari anak cewek ini nih Meninggoy gitu kan Bapaknya itu ngomong Boleh gak bapak coba kamu Dipikir oke Jelly drink Anjir sih bapak Maksudnya apa Coba-coba Buat anak kok Semalam aku ngeliat Ini apa nih Masa ya kali gitu Kayaknya gak percaya Ya kali bapak kandung begitu Eh ternyata katanya itu bapak tirinya gitu kan Besar kemungkinan ke arah situ Atau besar kemungkinan itu terjadi gitu Iya Dunia makin tua Anjir pusing Sekarang kita langsung lanjut dulu yang pertama Jagi-jagi meluncur Jus Ini loh Jagi-jagi people Play Baca dulu lupa Wanita pemilik rental PS Paksa sembilan anak laki penuhi awan hapsunya Sementara dua anak perempuan disuruh liat adegan Apa sih lu mau inspirasi menjadi siskaya gitu Pak kayak gimana Jagi-jagi people Play Laporan keluarga korban inilah yang membuat kasus dugaan pelecehan seksual oleh seorang ibu Pemilik rental permainan di Jambi terungkap Tidak tanggung-tanggung Sejauh ini sudah ada sebelas anak yang menjadi korbannya Dari pemeriksaan sementara Sembilan korban anak pria diminta melayani hawa nafsu pelaku Sedangkan dua anak perempuan dihasut untuk melihat adegan seksual Jadi yang pelakunya perempuan, perempuan dewasa, anak-anak yang disuruh Ini anak-anak perempuan, anak-anak laki-laki juga? Anak perempuan disuruh ngintip, anak-anak laki-laki yang disuruh melakukan Spesial Iya Ada paksaan atau gimana kalau perangkan korban? Paksaan 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 Ancaman? Ancaman Ini sebenarnya ngeri sih, ngeri bahas beginian gitu Cuman ini udah teranjur wadididau sih Kayak ah udahlah nekat aja lah Daripada gak nyampe gitu kan Karena banyak juga santuy people kita gitu Kayaknya yang udah berkeluarga, udah punya anak gitu kan Jadi so, biar ada hati-hati juga gitu Cuman ini tuh gak habis pikir komen-komenannya Wadidau banget sih Sampai ada patroli Indosir nanya Min kenapa komentar orang-orang begini? Indosir sama CTP Ya ini jadi serem Admin sosmedia TV serem Begini tuh Kaman buka cabang di Jogja Lu ngarep gitu Scorpio, OTW Hulek saya kapan? Kapan buka cabang di kotaku? Kenapa orang-orang selalu dapet jackpot, OTW gitu kan? Bu buka cabang dekat rumah saya, bu Saya mau jadi member Tuh ada yang satu kampung amamang tuh Sedang menunggu buka cabang di Karawang Aduh anjir Di Riske, Riske, Riske Kenapa sih gitu? Lu gak usah buka cabang-buka cabang dulu Lihat nih orang yang modelan begini meluncur Cus Nih, dari Tejam Kriminal Modus buka jasa PC PS Bukan PC PC mah inisial ibu yang waktu itu rame Kena sidang gitu Jadi tolong lah ya Setiap update lagi jadi 17 ya 17 anak korban plecehin Polisi tetapkan ibu muda Jadi itu resangkiw gitu kan Ini katanya mah Ini Orangnya Haus banget kali ya Gejolak ininya Uh, menggebu-gebu gitu Atau kelainan sih ini mah ya Iya, iya Oke, bacain dulu ya Kasus plecehin Yang dilakukan wanita terhadap bocah Di kota Jambi bertambah dari Yang awalnya sebelas Anak kini menjadi 17 anak Nah, para korban itu terdiri dari Sebelas anak laki-laki Dan 6 anak perempuan Wow Yang berusia dari 8 sampai 15 tahun Nah, data para korban ini Didapat Paul Dajami Usai melakukan pemeriksaan Dan olah tempat Kerjaan perkara Atau TKP Itu OVJ itu Tolonglah ya Kita melaksanakan kegiatan olah TKP Yang Dan sudah mendapatkan nama-nama Tambahan korban yang berjumlah 6 orang Ini dari direktur pelaku Bernama Yunita Sari Anggra ini 20 tahun 20 tahun Baru Baru 20 tahun Aku pikir Mak Ya berarti lakinya Kalau nggak 20 juga ya Ya lebih-lebih dikit lah Gitu lah ya Iya Yunita 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 20 tahun Hei anda Yunita haus Ya haus Yaudah haus Kenapa harus bocli Kenapa Yunita Ya salam Dia dijerat pasal 82 Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak Andri mengatakan Pihaknya akan melakukan Pemeriksaan kejiwaan Kepada pelaku Sakit jiwa Sebab selain melakukan pencabluan Terhadap para korban Pelaku juga Meminta para bocah Menyaksikan berhubungan Dengan suami Masa dipasang CCTV gitu Di kamarnya Surung intip Surung intip Disurung intip Modus pelecehan Yang dilakukan Yunita Di rumahnya Di kota Jambi Usai renta pesis Dimilikinya Dimana pantuk melayu Hingga memaksa korban Agar memutri Eksibisionis Apa kayak gimana sih Ini salah satu Diberikan tambahan waktu Main video game Iming-iming seperti itu Saat ada anak-anak Main video game Dia panggil satu persatu Untuk masuk ke kamarnya Kebanyakan pada sore Sebagian korban juga Dipaksa untuk menyentuh Cucunya kan Menyentuh susunya Korban tidak boleh pulang Atau tidak dibukakan Pintu jika tidak memenuhinya Astaga Tidak hanya pencabluan Katanya Para korban diminta Melihat Asyipicas Wewew Tersangka suaminya Melalui celah jendela Serta diminta Untuk menonton Film biru Tanpa diketahui suaminya Tersangka melakukan hubungan badan Dan minta Untuk ditonton Lakinya kagak tahu Aksion itu tidak diketahui Warga sebab Dia dikenal sebagai Ibu rumah Rumah apa Cepton tidak muat Lanjut telegram Di komen aja Gitu nanggung Dan seperti biasa Maulah jadi korbannya Yang adu gaya Kayaknya Aku kok ragu Kalau korban yang laporan Keluarga korban Yang laporin mungkin Atau ada tetangga orang dewasa Emang ngetahui Atau margokin Aku mau jadi korban Pro banget Mana tadi yang nyari Alamat rentalnya Aduh Kenapa begitu-begitu ya Komennya ya Ya Karena Itulah Memang juga bingung Aku ampe bingung Ngomong komen apa Anjir Kayak Dia Dia kenapa Gitu Yunita kamu Kenapa Yunita Masih 20 tahun Lonyo Masih kayak Iya sih Sehaus itu Sehaus Hausnya Gitu Masih iya Membocil Siapapun Bocil Kelayanan sih Ada penyimpangan Apa ya Orientasi kali Gak tau Tapi kan dia menikmati Jadi kan Kalau dari Caption yang kita baca Itu Dia Ngajak lakinya Misalnya Sayang Sebelum Diajak itu Dia ngebrief Anak-anak Kelian-kelian Nih Kalau mau bonus jam Nanti Ngitip lewat jendelanya Jadi Dia Siapa ini Yunita Muka pucat ini Putih banget Putih banget Di muka cerah ini Dia udah Ngebrief Dan dia tau Bahwa dia Diintipin Nah dia menikmati Sensasi itu Sambil Sambil diintipin Gitu Hyper kali Hyper Kelainan sih Hyper plus Ada penyimpangan Kali sulit Seperti ini Aku pikir Macemaknya Roji Aku pikir Ternyata Masih muda 20 tahun Gitu Dan komen-komennya Pada pengen Sayangnya Yang komen Ngarep Anda tidak terpilih Tolonglah ya Walaupun udah ketahuan Aramat Renal PS Doi sudah ditangkap Jadi akan sulit Kesana Anda Untuk Tertiba Rame Kalau gak ditangkap Tertiba rame Bapak-bapak Mau main PS Anak-anak muda Bapak-bapak Main PS Kok gak dilecehi Gitu gak dipanggil Enggak Gak gitu Ceritanya Woy Bingung Aku mau netizen Komen-komen Ini nextnya Video penangkapan dirumahnya Katanya Maya Mencur Cus Ceki-ceki Pepli Play Ini yang gak ada lagu nih Yang tadi Nora aja dikasih lagu Orang pengen ngedenger Pencakapannya Nora Seorang ibu rumah tangga Di Jambi Aduh Kepsinya berbahaya Nanti kita berur Belasan remaja Pria Dengan modus membuka Jasa rentai LPS Ceki-ceki Pepli Play Nambu dimurti Lari-lari Oke baik Nia Kenapa gak lu buka jasa Open OB aja Anjir Gak jelas lu dapet duit Lu haus Hono lu Anjir Hyper manusia Teh aja Masih 20 tahun Bisa ya 20 tahun Tau-tauan Hyper Tau-tauan Begitu Menikmati Dilihatin Kayak gitu Gak emosi Yang bikin Emosi Yang dikomen Pada Peringin Pada Sherlock Gak tau Bingung aku juga Pusing ya Ini kita ke next aja Apa namanya Captionnya Mama Aku harus bagaimana Anak perempuanmu yang kau titip pada lelaki yang tak aku kenali Tetapi aku sebut dia sebagai ayah Dia malah ingin merusak putrimu Tolong mah Aku harus apa Aku takut di rumah Bagaimana aku harus menghadapi situasi ini Aku lelah sebagai ibu untuk adik-adikku Sebagai pelindung mereka Tapi di sisi lain aku juga butuh pelindung Gitu kan Harus mengadu kemana aku Dunia emang bejingan Dengan santainya bapakku ngomong Boleh gak bapak cobain kamu Daripada bapak keluar rumah terus Tapi gak boleh ada yang tau Katanya tuh kan Cuma Kita aja nak Tolong Beri aku petunjuk Aku harus apa Kalau udah gak perawan Percayalah itu ulah papaku Katanya Maya Ini kalau di play Videonya lagu doang nih kan Jadi mamang mute aja gitu Nah ini mbak-mbaknya gitu Cuman belum 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 ketahuan juga nih Bener gaknya nih sebenernya ya Iya iya Tapi dia kayak gitu tuh Sebenernya bisa kayak Laper ke ini gak sih Bang Kayak Kalau anak kecil kan ini ya Apa namanya Ada Komnas Iya Iya sebetul nih Katanya udah di notice sama Komnas Perempuan di Twitter meluncur nih Cus Ini dia Disini ada screenshotannya yang notice dari Komnas Perempuan ya Terima kasih sudah mention Komnas Perempuan Kami teruskan informasinya ke internal untuk dicek selengkapnya Jika memiliki kontak korban Kiranya berkenan DM Komnas Perempuan ya Kekerasan terhadap perempuan dapat dilaporkan ke Komnas Perempuan Atau kemen P3A di nomor 129 atau WA Sekian gitu kan Oke berarti Bang Ini dia Si mbaknya itu yang tadi Dia sebenernya belum lapor Tapi Mungkin videonya udah FYP Dan ditanggapi sama Komnas Perempuan gitu ya Iya banyak netizen yang ngetag gitu kan Komnas Perempuan Kayak Ini loh tolong dibantu Tolong dibantu Dia ngetag di Di apa namanya Di Twitter awalnya nih hype nya Padahal dia berangkat dari TikTok Kalau kita back to the TikTok nih Itu views nya sampai 7, berapa M nih 8 M gitu kan Ini ada komennya nih Kak ada anggota dari keluarga Mama enggak Coba beraniin diri Bawa ceritain Take care Kak Tadi dia ngerespon Iya Bang Ada Siang ini mau telepon keluarga Mama Semoga tanggapan mereka bisa bantu aku Katanya Maya Kalau bisa pakai rekaman untuk buktinya ya Nah sebenernya dia punya rekamannya nih Kalau meluncur ke accountnya nih ya Meluncur Ini nih Dia nunjukin semua rekaman nih ya Cuman adek Nih Ladi Mama udah ngelit kayak Aduh Nih cek-cek people Play Adek volume lagunya dikecilin Kalau gak usah pakai lagu Adek Gak usah takut gak epi-epi Adek Ini barbuk gitu kan Mungkin dia ini Lupa kali Dia gak tau juga Gak paham juga Cuman akan jadinya gemes ya Maksudnya ini bisa jadi barang yang Nanti di forward ke Kopnas Perlindungan Ini bukti rekamannya nih Iya Begitu ada yang ngeliat Belum mendengar gitu kan Wah ini dia Forward ke Kopnas Perlindungan Pas Padamu Kan jadi gemes gitu Ini kita mau bantu blow up Gitu kan Tapi ya kurang bahan gitu adek Sampai akhir gak ada suara Itunya ya emang ya Suara rekamannya Jangan Jangan bilang ini rekaman lagu Aduh gemes banget nih Nggak sih kalau dilihat itu dia ada 40 menit Aku gemes aja tadi tuh Nah bahan mampus Gue blow up Gue bantuin gitu kan Pas aku cek tuh Padamu Ini gak kebaca nih komennya nih kan Dari sini kalau ingat caption panjang Nanti kita bacain Kalau di talk di captionnya ada komplain Mbak kurang gede lagunya Mbak Di komennya Oh sorry Iya Di komennya Mbak lagunya kegedean Mbak gak usah pake lagu Pada komplain Ini gimana mau jadi barbuk gitu kan Nih Maaf banget Viti sebelumnya banyak yang komen Tapi aku gak bisa bales satu-satu Seperti sebelumnya ini adalah hasil diskusi dari keluarga mama Sebenernya aku takut Viti ini sampai ke sodara Aku kecewa dan nyesek banget sama mereka bilang gini Kalau mau pergi dari rumah ya sendiri aja Biarin adek-adek kamu tinggal di rumah apapun yang terjadi Oke 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 Ini ada dia yang ngasih ini juga ya Oke Oke jadi Mbak ini atau adek ini sudah diskusi ke keluarga almarhum nyokapnya Perihal masalah ini Cuman ada respon begini Kalau kamu mau pergi dari rumah ya sendiri aja Biarin adek-adek kamu tinggal di rumah Apapun yang terjadi sama mereka biarin aja Mereka gak ngerti Sebelum mama gak ada mama bilang gini ke aku Kalau mama udah gak ada tolong jaga adek-adek kamu ya Bila perlu kamu ke kampung aja Kamu gak akan beres kalau tinggal di rumah ini But now aku gak bisa mah Gak bisa bawa adek-adek Gimana caranya bantu aku Aku adalah anak tiri Dan adek-adekku adalah anak kandungnya Walaupun gitu Jadi sambung gitu Walaupun gitu Tadi mana walaupun gitu Walaupun gitu Walaupun gitu Mana aku adalah anak kandungnya Oh iya walaupun gitu Aku takut adek-adekku tinggal sendiri sama dia Dia suka mabuk Gimana kalau hilang kendali Aku aja anak tiri Dia berani kayak gitu Gimana nanti adek-adek aku yang belum ngerti apa-apa Terakhir saudaraku bilang gini Kalau kamu balik ke rumah Terserah kamu aja Yang penting kalau sesuatu yang gak ada yang terjadi sama kamu Kamu jangan mengadu kepada kami Gitu kan Jadi aku memutuskan tinggal di rumah Walaupun dengan rasa takut trauma Tapi jika ada kesempatan dari Tuhan Aku ingin terbebas dari sini Dan bawa adek-adekku Mah Bantu aku mah Aku dari dulu mau keluar dari rumah Ini Tapi rasanya tidak tenang Kalau pergi tanpa adik-adekku Gimana caranya Kalau tadinya dia sudah menikah lagi Rasanya tenang Tapi ini karena dia belum menikah Rasanya takut muncul dan terus menghantuiku Aku rela untuk adik-adekku Mereka harapan aku untuk hidup Dan aku siap menjadi pelindung Bantu juga aku dari sana mah Bantu jaga aku dari sana Aku masih bingung sih sejujurnya Coba kita ke video satu ini Muncur Disini ada penjelasan sedikit dari Apa namanya Creator Creator Content-Content Content-Content Creator tiktok ya Cersan Cersan Cegi-cegi Apa Hari-hari komentar netizen di Indonesia Jadi intinya disitu ada video Seorang anak yang minta tolong Mungkin dia udah gak tau lagi Harus minta tolong kepada siapa Karena bapak tirinya itu Berusaha untuk melecehkan dia Disitu diceritain Kalau misalnya bapak tirinya itu Ngomong kayak Boleh gak bapak coba kamu Kan dari situ aja udah miris ya Seorang ayah mau memperkosa anaknya Walaupun itu adalah ayah tiri Yang dimana ayah tirinya itu Dititipkan gitu kan Untuk merawat anak ini Mungkin ibu si anak itu Sudah tidak ada atau gimana Si anak ini sudah merasa terancam gitu ya Di rumahnya Tiba-tiba waktu dia bikin video tiktok Seperti itu komentar netizennya temen-temen Wah mantep banget nih Ada yang komentar Daripada dicobain pacar Belum tentu tanggung jawab Terus ada juga yang komentar kayak Yah pantas aja mau dicobain bapaknya Gara-gara si anaknya itu Nge-upload video lagi dance Dan menurut gue Baju si anaknya itu biasa aja Baju rumahan Kayak biasa gitu Sampai dibalas sama si anaknya Kalau misalnya dia itu lagi buat tiktok itu Waktu bapaknya lagi keluar Terus ada juga yang komentar kayak Yah gini ternyata Gak salah bapaknya juga sih Jadi menurut netizen itu Gak salah kalau misalnya bapaknya Dia tuh ngomong kayak gitu ke anak dirinya Kayak bapak mau coba kamu dong Bahkan yang komen juga ada mbak-mbak loh Gue bingung deh Tempat teraman buat seorang perempuan itu Dimana lagi di Indonesia ini Karena semuanya itu disalahkan Bajunya yang menurut gue Baju biasa aja Baju rumahan kayak gimana sih Dan itu juga Video itu cuma berapa menit sih Dari kalian seharian gitu kan Dan lagi pula gak wajar Seorang bapak tuh ngomong kayak gitu ke anaknya Gue gak tau ini yang berkomentar ini adalah Pelaku jadi dia menormalisasikan Hal yang seperti itu Atau dia seperti itu dengan bapaknya Menurut gue pengen lakukan sama bapaknya Itu salah sih Terlepas dari sebegimana Anaknya itu bertingkah gitu ya Dan menurut gue Baju yang dipake anaknya Di VT-VT yang dikomentarin orang itu Itu adalah hal yang biasa aja buat gue Baju biasa Selana pendek Selana rumahan gitu GWS deh buat orang-orang yang masih Kayak menyepelekan tentang Kasus ini Aku heran sama netizen-netizen Dah komennya Karena apa pada begitu ya Coba meluncur kali ya Emang ke video itu Buat kita baca komennya kali ya Meluncur? Cus Kalau kita cari nih ya Ini gak semangatin Laporan Semangatin Ini banyak banget sih Yang komen ada 15 ribu sih Gak ketahuan Cuman yang ke highlight di atas Tuh rata-rata sebenernya Menyemangati Menyemangati ya Di mayoritas gitu Paling ada beberapa Oknum netizen yang 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 ya Kayak gitulah ya Mungkin di awal-awal kali ya Yang mana? Kenapa bapaknya sendiri berucap Jangan anggap orang lain Gak ngerti Apa ya? Gak ngerti Gak ngerti Maksudnya dipikirnya ini Maksudnya Kalau yang aku tangkep ya Emang ya Dari bahasanya itu dia Mungkin anaknya ini Yang mancing-mancing gitu mungkin Tapi kayaknya gak mungkin gak sih Balik lagi yang Masalah mancing-mancing Itu ya Gimana orangnya yang dipancingnya Nih Penasaran juga nih Meluncur ke tiktoknya Apa kayak gimana sih VT-nya Dari yang ini nih Isi lagunya semua Ini paling bang 15-16 tahun Atau 17 tahun Atau belum sampai gitu kan Tuh Terus yang ini Gak ada yang aneh gitu Gak ada yang aneh Iya Ini Nah ini nih Ada yang lihat disini Itu foto bapaknya Kapselok semua Ini nih Gila Salvek dia Ini foto bapaknya Gitu kan Ada yang jadi ragu tuh Jadi ragu sama ceritanya Kak bilang ke siapapun Secepatnya tentang papa kakak Gitu Jadi Dia ngebales tuh Nah kan Kokosim nih Gini ternyata Jadi gak mutlak Salah bapak tirinya deh Maaf kalo VT-nya mengganggu Wow wow gitu kan Tolong lah ya Ini ada lagi nextnya nih Ini lagi main game Oke Nah ini nih Jadi ragu sama ceritanya Gitu kan Takut banget di prank Jadi Aku menangkep sih Menangkep ya Worst skenario nya Plot twist nya Kalo misalkan Ternyata Amin-amin Tanya adek ini Bukan masuk tujuan Ini worst skenario aja ya Plot twist nya misalkan ya Adek ini ternyata ngeprank Dia lagi nyari gimana caranya Cabut dari rumah gitu Oke Dengan bikin cerita seperti itu Iya 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 Tapi belum ada kejelasan juga sih Sebenernya dari Komnas Perlindungan Perempuan gitu kan Perihal Ini kayak gimana nih Tuh Bahkan ada yang Isha nih Maaf deh Salfok gelangnya Banyak banget jualan Jualankah Katanya Maya Tuh itu Kayak pasti Maksudnya Nyonya dulu Pas waktu SMP SD SMP sih Emang gelangnya banyak sih Kayak emang ada Waktunya yang gak sih Iya Tapi gini Nyo Apa Berkaca sama kasus-kasus Yang udah pernah hype gitu kan Netizen itu Cenderung bergerak Nalurinya tuh Alami Natural Contohnya Waktu Rian Dono sama Yesi Itu kan gak Apa namanya Gak main sporadis Ke bantai aja Gitu kan Sebenernya kan Rian Dono disikat dulu Terus dikasih keluar Bukti-bukti Fakta-fakta Muncullah gitu kan Akhirnya dia ngalir juga Netizennya gitu kan Oke berarti bener Karena udah pada punya naluri Punya pertimbangan sendiri Terus roji sama emak tirinya Mau si roji sebagaimana juga Netizen bisa nilai sendiri Nah kalau yang kasus ini Kebetulan Ini mah kebetulan Netizen masih terbagi dua Sebenernya bukan Masalah dukung bapaknya Tau enggak Enggak Sebenernya yang bikin Bikin netizen ragu tuh ya Keaslian cerita ini Ya makanya Nunggu waktu Nunggu waktu dari Komnas Perempuan Yang ngebuktiin bahwa Emang ini bener Kasusnya ada terjadi Seperti ini Dan Kita akan mendengar lanjuti Seperti apa Karena netizen ini Pada melihat dari VT-VT sebelumnya Karena kan berusur Ke ule-oleo Unsurnya kan Mau dicobain Dipikir oke jeli Bapaknya blok Nah ini Dia Pasti netizen pada mikir Pantes modelannya begitu Pantes aja bapak tiri Lu mau nyeicipin Ya mau modelannya bagaimana Bapak tiri Kagak boleh Kagak boleh Tolonglah Hello Gitu kan Iya lah Kalau memang Bapaknya tidak bisa Menyalurkan hasratnya Gitu kan Olahraga No Pakai aplikasi ijo Gitu kan Bayar Ah pusing Mau nyari gratisan Gimana Nih VT selanjutnya Jadi semua Postingan dia tuh Langsung Isi Di komen-komen ya Iya komennya Langsung keisi lagi Gitu kan Nanyain lagi turunan Nippon tuh Itu betulan cerita kamu Kata itu kan Serius nanya apa betul kejadianmu Jadi banyak netizen meragukan gitu Meragukan Dia berkaca sama VT ini Padahal VT ini Diambil tanggal 1 bulan Tanggal 4 bulan Januari Belum terlalu lama sejujurnya Iya Ini ada lagi nih Bener ceritanya Jadi ragu sama ceritanya Tuh katanya tuh Gak ada yang aneh sih Dari videonya sih Gak ada yang aneh gitu Cuman aku gak ngerti Sebenernya ngerti sih Nangkep netizen tuh Kenapa jadi ragu tuh ya gitu Tapi ya namanya netizen Selalu saja pro dan kontra gitu Namanya netizen gitu Sekarang kita ke next aja Nyo Next Ninyo Ya Last sebelum kita ke super thanks Kita cek komentar di platform yang berbeda Tadi tiktok ini di instagram ya Dari Memo Medsos Pas ke ibu meninggal dunia Anak perempuan ini curah di tiktok Mau dicoba Sama bapaknya Aku harus gimana gitu Oke Ini kan yang tadi kontennya Terus ini captionnya Yang komen yang pertama nih Lebih percaya tri twitter Daripada apk goyang-goyang Masih bisa record Ngetik Cari efek katanya tuh Dia meragukan karena Ini kan harus pake ngetik Di record Terus cari efek gitu kan Kalau di twitter kan Langsung ketikan Terit gitu Iya ya Tapi ya sebenernya Ini tuh diangkat lagi Dari twitter Maksudnya diramein ya Walaupun pasal dari tiktok Diramein dari twitter kan Makanya di tag ke komnas Perempuan gitu Yang tadi screenshotnya itu Screenshotan twitter gitu Oke Ada lagi komenannya nih Aduh lapor polisi mbak Jangan lapor ke medsos Jual cerita Udah red flag Masih sepat konten Dan ketik Dari your susah Lebih percaya Bill Gates Lahir di ciruban Caruban Kabur polisi polsek Banyak di Indonesia Neng katanya Ya cuman kalau untuk kabur Aku ngerti banget Tadi aku juga sempet Berpikiran gitu Ya udah tinggal kabur Cuman balik lagi Kalau misalnya dia udah Dititipin sama mamahnya Sama almarhum mamahnya Dibilang jagain adek-adek Ya dia juga pasti Kepikiran adeknya lah Meskipun gak Apa maksudnya Beda Beda ayah ya Pasti kepikiran Ya pasti kepikiran lah gitu Gimana nanti Juga masih bocil juga Sebenernya sih Kelihatan sih Kayak baru belasan lah Iya Belasan-belasan Tapi kan Ya susah juga Kalau disuruh sembarangan Kabur-kabur begitu Ada banyak pertimbangan Gitu kan Ini ada ini nih Mbaknya tinggal dimana Kalau masih di lingkungan Yang masih ada RT RW Atau tetangga Ya cerita aja ke mereka Kalau tidak ada solusi Lapor polisi gitu kan Dari cerita What up What up What up PD Apa sih What up What up itu novel Oh Lapor ke polisi Tertes tempat Lapor ke tiktok Oh heran Tapi Yang ada malah di ini Kalau di Apa namanya Di platform yang Beda gitu Beda respon Beda platform Beda respon Yang selalu seperti itu ya Kalau menurut Santy People Gimana Cuman mungkin Mang Kalau Lewat polisi Mungkin kayak harus Dia Ada proses Yang panjang gak sih Ada penyedikan pasti Iya Kayak gitu-gitu Karena olah TKP juga Penyedikan bukti bener Apa enggak Nyari barang bukti Sampai akhirnya Diproses lagi Iya Mungkin dia mikirnya Dimana yang lebih cepat Gitu kali Mungkin Lapor polisi Dah tua gitu Bisa aja Ada yang mandiri Ibu Pasti punya rumah kan Bisa Kamu bisa Atau dia cuma orang asing Yang datang ngaku Sebagai bapakmu Bukan ayah biologis Tidak semudah Membalikan bolu Kalau masih Umur 15-16 Juga kayak susah gak sih Masih labil juga kali Gak tau kalau dia memang Cerita tadi postingan yang ini Meluncur Kalau memang cerita Postingan ini Bener gitu kan Dia udah mengadu ke keluarga ibunya Tapi tidak ditolongin Dalam artian Lu mau kabur-kabur Kalau mau tetap-tetap Cuman kalau bermasalah Jangan ke gua gitu Iya Kenapa gitu Itu muncul pertanyaan besar Kenapa Sampai-sampai Which is itu tantenya ya dong Iya Iya gak Om atau tantenya Keluarga dari nyokapnya pun Tidak mau terlibat Terlihat tidak peduli Terlihat tidak perlu dilih Kayak gak mau ikut campur lah Iya Tidak mau terlibat Kenapa Banyak misteri Di cerita ini Di permasalah ini Masih banyak misteri Beda dengan kasus Norma Risma dan Roji Itu langsung keruntutan Keluar jelas Naik ke sosmed Naik juga ke Youtube Jelas gitu Misterinya langsung kebuka Belum masih ada misteri Karena ini baru sebelah pihak Dan ceritanya Tidak cerita secara langsung By text Doang gitu kan Begitu Awas Jangan sampai Ternyata ini prank Ajir Pusing Belanya Meluncur ke setting super tanks Meluncur Cus Ini dia Ini dia The setting of the super tanks Opening Terima kasih kepada para Sultan Santo Yang sudah memberikan super tanks Kepada kita Dan juga memberikan ruang Kepada sansu people Yang lain Untuk berkomen-komen Bertisam-tisam Ber silaturami Dan juga menyampaikan Aspirasinya di kolom komen Oke next Ini yang pertama Ada dari Harusnya Alfie Agata Cuman kalau baca Baca komennya Kayaknya kesikat sama Youtube Aku gak ngerti Kenapa Sensitif banget Anjir Nextnya dari Tatsma Pagi nyomang terbrew Semalam Nunggu nyomang Sambil baringan Ngeranjut Topi mangkok Eh ketiduran Lihat perjuangan Mbak Erma 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 harusnya Dan kawan-kawan Jadi inget Kisah Marsina Oh iya Marsina Semangat dan Moga selamat ya Mbak Erma Erma dan kawan-kawan Nextnya ada Kakak Olaos Katasma Ijin ikut tongkrongan Terima kasih udah super nyonyo dan mamang Merinding kasusnya Mbak Erma Kawal terus nyomang Terima kasih sudah mau mengangkat Dan mengawal kasus yang memang harus diangkat Dan terima kasih sudah selalu kasih ruang Kita buat ikut bersuara Dan diskusi bareng dengan cara yang santai dan santui Nextnya Sinaga Parholong 0685 Hadir nyomang Mau jualan kopi aja di lapak Katasma ini Pendukung api banyak nih termasuk gua Kades 5 tahun aja Kalau kerja bagus periode kedua kan gampang ya Gampang bro Jadilah pembela rakyat bukan menyiksa rakyat Itu katanya Maya Nextnya Yomi Lover Kayak ramai Hanya sibuk mempersoalkan pucuk yang layu Tapi orang berilmu tahu sebabnya akar masalah rusak Bahaya nerkoma itu nyamak menjadi bahaya manusia waridaw Emosi efeknya ASN arogan dipecat aja Gak layak gaji uang masyarakat PNS Nextnya Neng Yati Nengak banget waktu Mamang ngomong dari Lieper Dari hati Penuh penekanan si Mamang Khawatir ada Eh khawatir aku takut ada yang keluar dari belakang Makasih kata sumatong korongannya Khawatir takut Mamang ngising pas nengenya Nextnya Gilang Ramas Nama Bakson Bakson pas nge-react apa Mang Mau download Download aja Prontera 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 Itu Baksonnya Ragnarok Prontera gitu Ada yang hilang ingatan alias nama ku siapa Mukanya Pak Kadeh seperti tidak terpaksa melakukannya Biar aman dari somasi sama seluruh rakyat Indonesia Pertarungan yang sangat sengit sepertinya Rondematch Aus versus Farhad yang akan dinanti oleh masyarakat Indonesia Bukan Bang Hotman versus Farhad Iya Bang Hotman bukan menggalap-galap Farhad tuh Halo ya Halo nyomang Makasih udah nemenin malam ini Soalnya aku lagi galau Galau kenapa Makasih juga buat Ke atas malapaknya Art Lombok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cukup bilang nyonyo dan mamang Sehat selalu Serta rezekinya makin lancar Terkhusus Pray for Turkey Oke baik Terima kasih Nextnya ini ada Alvia Ini komen kedua Yes Wah ini Youtubenya bener-bener ya Apa yang salah dari komen aku Aku coba gak ada kata yang aneh Tau ah Tau ah Kesel aku Maaf ya buat satu people yang kemarin Udah ikut komen jadi Ikutan kehapus Apa ini ya Kadang gak Youtube tuh sering nge-health atau nge-hapus Yang ini loh Komen yang banyak-banyak kata-kata Huruf yang sama Kayak makan Maka Kayak gitu Iya Kadang kalau itu suka Nge-report masuk nih Ini di hold sama Youtube Hei pusing memang gitu kan Youtube Youtube kenapa tuh Ada mas Bae Padahal saya udah komen loh Tapi ikut Ramein lagi Respect dengan Mbak Erma Berani speak up yang mewakili sebagian aspirasi para buruh Setidaknya berikanlah hak mereka Jangan perusahaan tidak membayar jam lembur Pak Ganjar mana nih Pak Ganjar Ada warga yang butuh bantuan Saya sebagai warga berbes Meminta ke gubernur saya Tetap menunggu tanggapan gubernur saya Ganjar Pranowo Tentang kasus Mbak Buru di wilayah kerja Jateng Sehat selalu untuk Nyomang Agar bisa terus menghibur kita warga santui Aloh sih ini apa artinya Pokoknya gitu lah Ya pokoknya mungkin terima kasih Nextnya nih aku baru lihat nih Tergaduh Nami Gak apa-apa Kak Tergaduh Nami Oh gak punya nama maksudnya Kirain tergaduh gak punya nama nih Gak apa-apa Kak Cuman komen doang yang kapus Gak nama aku dari kartu keluarga kita Salam buat Nyomang Mudah-mudahan jam tayangnya ditambah Nextnya cahaya bulan bintang Makasih Kak Alvia Salus sama mbaknya Membela haknya Gak semua orang bisa kayak mbak Erma Jadi inget sama kerjaan 13 tahun mengabdi Sampai suka cekcok sama suami Gara-gara Bela kerjaan Ujung-ujungnya gak dapet apa-apa Pesangon pun gak keluar Tapi keluar dari situ Aja udah kayak keluar dari sangkar Sekarang mah utamakan keluarga Daripada kerjaan Karena keluarga yang selalu ada Dan membuka tangan lebar-lebar buat kita Semangat buat para pencari rupiah Untuk tetap sehat pikiran dan mental Betul Betul Aduh jadi sedikit ini gara-gara youtube Kenapa diapus satu youtube Ah anjir jadi sedikit Tidak menyerupkan Iya kasihan yang udah ketik-ketik ya Adrian Sya Assalamualaikum nyomang Mbak Alvia numpang duduk ya Sambil merenung Nyomang hari ini aku gak mau komen apa-apa Aku hanya mau minta doanya Dari warga Radio Santu Atau Santi People Buat istriku yang besok Mau naik meja operasi Semoga diberikan kelancaran Dan sehat kembali Seperti biasa Amin Buat Mbak Alvia sehat selalu Dan terima kasih Buat tongkrongannya Buat nyomang Santi People Semoga kalian semua Selalu ada dalam lindungan Yang maha kuasa Dan sukses Dalam segala hal Amin Aduh jadi sedikit nih Semoga lancar operasinya Iya semoga lancar operasinya Nanti masalah ini Di komen nanti memang Follow up ke Youtube Mesti kuluh kirim email Ke customer care Customer care Customer support Apa kontak support Begitulah pokoknya Memang repot Mau ditanyain Kenapa nih ada apa Mengapa anda deh Suriganya ada yang berkomen Ria Bagaimana bahasa kasar Di bawah-bawahnya Atau kayak gimana Gak ngerti juga lah Pokoknya Misalnya di bawahnya Pasti yang itu doang Iya kenapa Mungkin dari Kak Alvia Kita kebanyakan Apa gitu kali Berarti nextnya Kalau yang mau kayak gitu Tulisannya yang normal aja Soalnya waktu yang nitip dulu Nanti komennya ntar Itu tuh masih ada Begitu udah diedit Kayaknya Atau kayak gimana Gak ngerti juga lah pokoknya Fosing berarti Nanti Mamang mau membenarkan ini Terima kasih kepada Para Sultan Sansung Yang sudah memberikan super thanks Dan juga memberikan ruang Kepada Sansung people yang lain Terima kasih sudah menonton Lanjut di komen seperti biasa Nyonyo dan Dua topi mangkok Cabut dulu dan ciao